Kembali di Kompasian Saudara Mantan, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fathia Mulidiyanti diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pancaitan. Sidang atas terdakwa Fathia merupakan agenda lanjutan setelah terdakwa lain Haris Azhar sudah terlebih dahulu diperiksa pada pekan lalu. Fathia dicecar sejumlah pertanyaan mengenai awal mula menyanggupi ajakan mengisi podcast di akun Youtube milik Haris Azhar sehingga memilih judul Sinear yang menjadi Sinear yang menjadi awal kasus. Fathia juga ditanya sumber riset yang dilakukan oleh 9 organisasi yang memiliki hasil riset dugaan bisnis Luhut di Papua. Untuk lebih jelas kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di pengadilan negeri Jakarta Timur. Valen, apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan dari Jaksa terhadap terdakwa Fathia Mulidiyanti? Ya Juno dan juga Saudara selamat siang. Jadi yang menjadi fokus daripada pemeriksaan yang hari ini dilakukan oleh JPU terhadap salah satu terdakwa kasus pencemaran nama baik Luhut Bin Sarpanjaitan. Ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan pada minggu lalu terhadap terdakwa lainnya Haris Azhar begitu. Memang yang tadi sempat ditanyakan sejak pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ini mengenai judul atau mengenai teknis daripada judul yang dirasa clickbait atau dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik orang untuk kemudian melihat tayangan tersebut di Youtube yang merupakan akun podcast dari Haris Azhar sendiri. Yang jadi pertanyaan ini sebelumnya perlu diketahui dulu Juno dan juga Saudara bahwa JPU ini kan menilai pernyataan Haris dan Fathia dalam sebuah video yang diunggah dalam akun podcast ini telah mencemarkan nama baik Luhut. Lantaran judulnya yang dirasa tidak sesuai dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 9 organisasi masyarakat sipil yang satu diantaranya adalah merupakan organisasi masyarakat yang dianggutakan oleh si Fathia begitu. Nah judulnya saat itu adalah ada lot Luhut dibalik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Hashtag ngehamtam. Nah ini berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya memang ini menjadi dasar dari topik pembicaraan dalam podcast ini yang judulnya adalah ekonomi politik penempatan militer di Papua kasus Intan Jaya yang menunjukkan ada keterlibatan Luhut di sana. Sehingga tadi yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum ini tidak jauh mengenai diksi-diksi yang digunakan dalam penulisan judul ataupun juga kalimat-kalimat ataupun kata yang disampaikan saat podcast ini berjalan. Misalnya kenapa judul podcast berbeda dengan judul diseminasi? Tadi dijelaskan lewat Fathia begitu ya bahwa disebut apakah ini termasuk unsur clickbait digunakan di dalamnya ini Fathia mengklaim bahwa tidak ini merupakan judul yang tidak diketahui yang memang dibuat oleh sang pemilik akun dalam hal ini adalah Haris Azhar begitu. Kemudian saat itu dalam apa namanya dalam perbincangannya disini Fathia juga bilang bahwa yang disasar ini bukan personalnya Luhut tapi jabatannya sebagai pejabat publik karena dalam penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Fathia bersama 8 organisasi lainnya maksud kami ini ada peraturan presiden yang menyebut bahwa beneficial ownership atau pemilik manfaat dari suatu perusahaan tidak diperkenankan untuk diterimakan oleh pejabat publik. Dan disebutkan dalam podcast tersebut bahwa Luhut Binsar Panjaitan saat itu diduga terlibat sebagai beneficial owner di lahan tambang Blok Wabu, Papua. Nah kemudian juga ada diksi yang sama juga ditanyakan oleh JPU terhadap Haris Azhar minggu lalu. Ini adalah penggunaan kata Lord. Apakah Lord itu merupakan hasil dari kata yang juga hasil dari riset yang sudah mereka lakukan? Ternyata memang kata Lord itu diperoleh dari sebutan-sebutan yang memang sebelumnya sempat viral juga ataupun sudah jadi omongan publik begitu ya di sejumlah media masa ataupun juga di lini-lini dalam media masa lainnya. Kemudian juga disampaikan kata bermain dalam diksi bisnis tambang di Intan Jaya, Papua ini artinya apa? Menurut Fathia ini adalah sebuah bentuk parafrase hasil riset atas kepemilikan saham Luhut Binsar Panjaitan di dalam konsesi pertambangan di Intan Jaya. Nah ini disebutkan bahwa PT Tobakom Dal Mandiri ini merupakan anak dari PT Toba Sejahtera Group. Di situ dugaannya ada permainan Luhut dalam saham itu. Nah ini juga tadi yang sempat ditanyakan JPU sebelum dihentikan sementara proses sidangnya apakah ada penyesalan dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam podcast baik itu lewat judul ataupun juga lewat percakapan yang disinyalir ini jauh berbeda dari judul penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jawabannya Fathia dengan tegas adalah tidak, tidak ada penyesalan karena yang disampaikan adalah kepentingan publik di Papua. Nah adakah pergeseran antara dari hasil penelitian ataupun juga dengan obrolan yang disampaikan dalam podcast itu Fathia menyebut bahwa tidak ada pergeseran saat ini karena penelitian seharusnya yang bisa dikembangkan saat ini terhenti lantaran kasus ini menyeruak dan kemudian sampai saat ini terus berlanjut. Nah jaksa penuntut umum juga sempat menanyakan kenapa dalam podcast ini hanya Luhut saja yang disebutkan begitu kan. Nah Fathia ini mengatakan sempat bilang bahwa saat itu Luhut ini disinyalir merupakan pejabat publik dan memang klaimnya ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan tokoh-tokoh tertentu termasuk juga Luhut di situ. Pejabat lainnya, purnawirawan lain ini juga disebutkan dalam riset. Nah jadi memang waktu itu klaim dari Fathia memang menyebutkan bahwa obrolan-obrolan ini menyangkut bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik yang memang harus diketahui masyarakat Indonesia. Dan penggunaan podcast daripada Haris Azhar ini memang disinyalir bahwa Haris Azhar ini memiliki kolom Youtube begitu ya yang memang membahas untuk mengenai HAM sehingga kalau topiknya ini disiarkan dengan hasil penelitiannya ini disampaikan ini sesuai dengan pokok-pokok yang memang menjadi alasan Haris Azhar dalam membuat konten dalam akun Youtubenya. Sampai sekarang ini memang pemeriksaan hari ini fokus pada Fathia saja karena memang pemeriksaan terhadap terdakwa lain sudah dilakukan sebelumnya. Tapi ini sidangnya masih diskor sampai nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk waktu persidangan selanjutnya itu minggu depan di hari yang sama di hari Senin tanggal 4 September 2023 sementara ini agendanya sudah masuk dalam pemeriksaan saksi yang meringankan atau saksi ada charge. Jadi ini masih kami tunggu fakta-fakta menarik apa saja yang kemungkinan nanti akan disampaikan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Juno. Terima kasih atas laporan Lenggap Anda, Jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.